Pada video ini, kita akan membahas evolusi komputer yang telah membawa kita sampai pada era komputer modern sekarang ini. Tujuan dari video ini adalah agar kita dapat mengapresiasi perkembangan teknologi dari para ilmuwan atau penemu yang telah membawa kita sampai pada era digital sekarang ini. Banyak penemuan telah mereka lakukan selama berabad-abad. Perkembangan komputer tidak jauh berbeda setiap eranya. Dilihat dari bit dan potongan-potongan komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang telah diteliti selama berabad-abad. Hanya saja, masing-masing selalu diuji terkait penambahan daya guna oleh ilmuwan pengembang. Dimulai pada awal tahun 3000 sebelum masehi dengan sempua Abacus Cina. Abacus adalah salah satu sempua pertama yang pernah dibuat manusia yang digunakan untuk menghitung. Kemudian, melangkah besar pada tahun 1642, Abacus berevolusi ke mesin penyumlah mekanik pertama, dibangun oleh matematikawan Blaise Pascal. Kalkulator mekanis pertama ini diberi nama Pascaline. Ini menjadi tanda awal teknofobia yang muncul karena para matematikawan takut kehilangan pekerjaan mereka. Dari tahun 1660-an sampai awal 1700-an, kita bertemu Gottfried Leibniz. Dikenal karena kontribusinya terhadap matematika dan dianggap sebagai yang pertama dari sekian banyak ilmuwan komputer dunia. Terinspirasi oleh Pascal, Leibniz menciptakan mesin penyitungnya sendiri, mampu melakukan keempat operasi aritematika. Leibniz juga yang pertama meletakkan konsep bilangan binar, bagaimana semua teknologi sekarang berkomunikasi dan bahkan merintus mesin yang menggunakan sistem binar. Dari penemuan Leibniz, kita dapat belajar bagaimana menghitung aritematika di dasar 10, kemudian berkembanglah sejumlah cara yang tak terbatas untuk mewakili informasi. Seperti oktal dengan basis 8, laksa desimal dengan basis 16 digunakan untuk mewakili warna, 256-nya digunakan untuk encoding asci. Biner dengan basis 2 yang diwakili oleh angka 0 dan 1. Pada tahun 1800-an, kita bertemu dengan Charles Babbage, Dikenal sebagai bapak penemu komputer dengan desain mesin penghitung mekanisnya. Pada tahun 1820, Babbage menyatakan bahwa banyak perhitungan terdiri dari operasi yang secara teratur diulang-ulang. Operasi ini bisa dilakukan secara otomatis. Pernyataan itu merintis desain pertamanya, Difference Engine, yang memiliki set instruksi tetap yang sepenuhnya berjalan otomatis melalui penggunaan tenaga uap dalam sebuah meja. Di tahun 1830, Babbage berhenti bekerja pada penemuan pertamanya karena untuk mengejar gagasan kedua, yakni mesin analisis. Dimana pada penemuannya kali ini dapat menjalankan operasi dalam perintah non-numeric melalui penambahan kontrol kondisional, memori penyimpanan, dan kontrol bersyarat dari gulungan kertas menjadi dasar komputer mekanik yang dapat diprogram. Sayangnya karena kurangnya pendanaan, desainnya ini tidak pernah sampai pada kenyataan. Di era yang sama, Adel Lovelace dianggap sebagai programmer pertama di dunia yang dikenal dengan algoritma yang menghitung angka Bernoulli dirancang untuk dapat bekerja sinkron dengan mesin Babbage. Adel Lovelace menguraikan dasar-dasar pemrograman seperti analisis data, perulangan atau looping, dan pengalamatan memori. 10 tahun sebelum pergantian abad, bermula dari inspirasi Babbage, Herman Holleritz merancang salah satu mesin elektromekanis yang pertama yang disebut sebagai Tabulator Sensus. Mesin ini akan membaca dan mencatat data Sensus Amerika Serikat dari kartu yang dilubangi. Tabulator Holleritz menjadi sangat sukses sehingga mampu membangun perusahaannya sendiri. Perusahaan ini akhirnya dikenal sebagai IBM. Bagaimana mesin ini bekerja? Pada dasarnya, sebuah gulungan kertas dimasukkan ke mesin listrik ini, di mana spindle tajam pada mesin dapat menghasilkan lubang pada kartu sebagai input. Mesin ini adalah cekal bakal pertama dari keyboard yang sekarang kita kenal. Tahun 1800-an adalah periode di mana teori komputasi mulai berkembang dan mesin mulai digunakan untuk perhitungan. Dan di tahun 1900-an adalah tempat kita mulai melihat potongan teka-teki yang merangkai penemuan modern baru setelah hampir 5.000 tahun lamanya. Pada tahun 1936, Alan Turing mengusulkan konsep mesin universal yang kemudian dikenal sebagai mesin Turing. Sampai pada poin ini, sebuah mesin hanya bisa melakukan tugas tertentu yang dirancang perangkat keras. Konsep komputer modern sebagian besar didasarkan pada gagasan Turing. Juga dimulai pada tahun 1936, insinyur Jerman Konarat Zuss menemukan komputer terprogram pertama di dunia. Perangkat ini membaca penunjuk dari pita yang digulung mesin dan merupakan komputer pertama yang menggunakan logika bolean. Logika bolean adalah logika yang menghasilkan output true atau false, atau logika yang berhubungan dengan biner, 1 atau 0. Zuss kemudian menggunakan gulungan kertas untuk mengkodekan informasi di biner yang pada dasarnya sebagai penyimpanan data dan perangkat memori utama. Di tahun 1942, dengan komputer Z4, Zuss juga merilis komputer komersial pertama di dunia. Untuk alasan ini, banyak ahli yang mempertimbangkan Zuss sebagai penemu komputer modern pertama. Pada tahun 1937, Howard Icahn dengan rekan-rekannya di Harvard bekerja sama dengan perusahaan IBM mengerjakan mesin hitung Harvard Mark I, kalkulator yang dapat di program dan terinspirasi oleh mesin analitis Beepage. Mesin ini terdiri dari hampir 1 juta bagian, memiliki panjang kabel lebih dari 500 mil dan beratnya hampir 5 ton. Mesin Mark I memiliki 60 set dari 24 switch untuk entry data manual dan bisa menyimpan 72 angka, masing-masing 23 digit desimal. Sebagai catatan, salah satu programmer utama dari mesin Mark I, Grace Hopper, menemukan istilah bug komputer bersumber dari ngangat mati menghalangi salah satu lubang bacaan mesin. Hopper juga yang menemukan istilah kata debugging. Era tabung vakum menandai awal komputer modern, teknologi pertama yang sepenuhnya digital, tidak seperti relay yang digunakan di era komputer sebelumnya, menggunakan lebih sedikit daya, lebih cepat dan lebih bisa diandalkan. Dimulai pada tahun 1937 dan selesai pada tahun 1942, komputer digital pertama dibangun oleh John Athanasoff dan Clifford Berry. Komputer itu diberi nama ABC, murni digital, menggunakan tabung vakum dengan perpaduan sistem matematika binar dan logika bolean untuk memecahkan beberapa persamaan matematika pada satu waktu. Tahun 1943, perintisan Colossus bekerja sama dengan Alan Turing untuk membantu memecahkan kode kripto Jerman. Komputer ini juga digital, tapi tidak seperti ABC yang dapat diprogram sepenuhnya, membuat ABC tetap menjadi komputer digital terprogram pertama. Pada tahun 1946, Electrical Numerical Integrator and Computer alias ENIAC selesai dikerjakan, terdiri dari hampir 18.000 tabung vakum dan cukup besar untuk mengisi satu ruang gedung. ENIAC dianggap sebagai komputer digital elektronik bekerja batan tinggi pertama. ENIAC pada dasarnya mengambil konsep dari komputer ABC milik Athanasoff dan menguraikannya dalam skala yang jauh lebih besar. Sementara ENIAC sedang dibangun, tahun 1945, matematikawan John von Neumann menyembahkan pemahaman baru tentang bagaimana komputer harus diatur dan dibangun. Selanjutnya, menguraikan teori Turing dan membawa kejelasan kepada gagasan di membel komputer dan pengalamatannya, von Neumann menjelaskan tentang syarat pengalaman memori, sesuatu yang dipikirkan Bebich pada masing analisisnya 100 tahun sebelumnya. Von Neumann membantu dalam perancangan penerus ENIAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, alias ADVAC, yang selesai pada tahun 1950, merupakan komputer dengan program yang tersimpan pertama yang mampu mengoperasikan lebih dari 1000 instruksi per detik. Mesin ini memiliki konsep program yang tersimpan sebagai fitur utamanya, dan sebenarnya fitur inilah yang menjadi dasar revolusi komputer modern selanjutnya. Pada titik ini, kita dapat melihat bahwa komputer pada umumnya berevolusi pada beberapa bidang, dari mekanik ke relay elektromekanis berproses dalam satuan militetik, sampai pada tabung vakum digital berproses pada satuan mikrotetik. Dari mulanya, sistem binar sebagai cara untuk mengkodekan informasi, kemudian penggunaan logika boleh mewakili teknologi fisik relay, dan akhirnya sampai pada tabung vakum yang digunakan untuk menyimpan instruksi dan program. Dari abakus untuk menghitung, kalkulator mekanis Pascal, teori Leibniz, Alan Turing, dan John von Neumann, visi Babbage dan kecerdasan Lovelace, kontribusi Joyce Bowles, logika bolehan, penemuan kalkulator yang dapat diprogram ke program komputer yang tersimpan, dan penemuan-penemuan yang lain secara individu atau grup. Sementara, penemu nama komputer mungkin diberikan oleh individu atau kelompok yang berkontribusi pada era 5000 tahun sebelumnya. Tabung vakum adalah perbaikan besar dari relay, namun masih belum memberikan nilai guna ekonomi dalam segala besar. Misalnya, dari tabung ENIAC yang berjumlah 18.000, diperkirakan ada 50 yang akan terbakar per harinya, dan tim teknisi secara berganti yang diperlukan untuk menghati tabung baru. Tabung vakum juga menjadi alasan mengapa komputer memerlukan ruangan yang besar, dengan berat bertonton dan mengonsumsi banyak energi sebesar daya kota kecil. Akhirnya, pada tahun 1947, transistor silikon pertama ditemukan di laboratorium Bell, dan pada tahun 1504, komputer digital dengan transistor pertama ditemukan, yang terdiri dari 18 transistor, mengambil ruang 0,085 meter kubik dibandingkan ENIAC dengan 28 meter kubik, hanya mengambil 100 watt daya dan bisa melakukan 1 juta operasi per titik. Juga selama era ini, perkembangan besar pada aspek perangkat keras dan perangkat lima komputer. Di sisi perangkat keras, perangkat memori pertama, Random Access Magnetic Core Store, diperkenalkan pada tahun 1951 oleh Jay Forrester. Ini sebagai sejarah awal dari apa yang sekarang kita kenal sebagai RAM, atau Random Access Memory. Hard Drive, pertama diperkenalkan oleh perusahaan IBM bertahun 1957 dengan berat 1 ton, dan bisa menyimpan data 5 MB. Tempat banyak inovasi dan terobosan besar mulai datang adalah di sisi perangkat lunak. Ini karena perangkat keras dan arsitektur komputer sudah menjadi standar oleh suatu perusahaan. Assembly adalah bahasa pemrograman pertama yang diperkenalkan pada tahun 1949. Assembly adalah bahasa pemrograman untuk berkomunikasi dengan mesin dalam pseudocode Inggris, bukan sebagai bahasa mesin dengan sistem binar. Bahasa pemrograman yang benar-benar digunakan secara umum adalah Fortran, yang ditemukan oleh John Begus dari perusahaan IBM pada tahun 1954. Assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah dan Fortran adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dalam bahasa pemrograman tingkat rendah, saat kita tidak menulis instruksi dalam kode mesin dengan pemahaman yang sangat dalam tentang arsitektur komputer, sangat rawan kesalahan. Juga pada awal pertengahan, tahun 50-an, untuk mengompilasi kode kembali ke kode mesin masih memerlukan biaya yang mahal dan memakan waktu proses yang lama. Ini kemudian dirubah oleh Grace Hopper dengan mengembangkan kompuler komputer pertama. Hal ini memungkinkan pemrograman komputer menjadi lebih terjangkau dan hampir instan. Hopper juga membantu dalam perintisan bahasa pemrograman awal lainnya yakni COBOL. Era ini sebagai tanda awal era komputasi modern dan di mana perkembangan performa kinerja komputer dimulai. Sementara transistor merupakan peningkatan besar dari kaping wakum, mereka tetap balas di soldier bersamaan, sebagai titik awal komputer yang lebih komplej berkembang dengan koneksi antar transistor yang lebih rumit dengan kabel. Pada tahun 1958, semua berubah oleh Jack Kilby dari Texas Instruments dengan penemuan integrated circuitnya. Integrated circuit adalah cara untuk mengemasi banyak transistor ke satu chip, yang juga secara signifikan mengurangi konsumsi daya dan panas komputer, serta secara signifikan mengurangi harga jual di pasaran. Integrated circuit memicu revolusi perangkat keras komputer lainnya yang juga memandu pengembangan berbagai perangkat elektronik lainnya karena bersifat miniaturisasi, seperti mouse yang dinemukan oleh Douglas Angel Bird pada tahun 1964. Kecepatan komputer, performa, memori, dan penyimpanan juga mulai berkembang lebih tinggi karena integrated circuit dapat mengemasi lebih banyak transistor ke area permukaan yang lebih kecil. Hal ini ditunjukkan oleh penemuan diskette floppy pada tahun 1971 oleh IBM dan DRAM oleh Intel. Selain perangkat keras, kemajuan lebih lanjut dalam perangkat lunak juga dibuat dengan ledakan bahasa pemrograman dan pengenalan beberapa bahasa yang paling umum hari ini. Sejak tahun 1900-an, komputer telah berevolusi semakin cepat. Pada tahun 1965, Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, membuat salah satu prediksi terbesar dalam sejarah manusia di mana daya komputasi akan dua kali berlipat lebih rendah setiap dua tahun dengan biaya rendah dan komputer pada akhirnya akan sangat kecil sehingga mereka dapat digunakan di rumah, mobil, dan peralatan komunikasi portable pribadi alias ponsel. Ini disebut sebagai hukum Moore.